Pedang Asmara Jilid 10. Huh! Tidak perlu meraba dada juga aku dapat mengusir hawa beracun itu. Aku seorang gadis, seorang perawan, mengerti? Dankah seorang pemuda, berani meraba dada seorang gadis, itu merupakan kesalahan besar sekali, tak terampunkan. Ah, maafkan aku, Nona. Tanda petik. Maaf, maaf. Enak saja minta maaf. Kau tahu apa yang terjadi di zaman dahulu kalau ada laki-laki berani meraba dada seorang perawan? Gadis itu akan membunuh diri karena aib, dan laki-laki itu akan dihukum gantung. Senangkah hatimu kalau aku sekarang membunuh diri di depanmu karena malu dan aib? Senang adalah seorang laki-laki polos yang kurang pengalaman. Dia percaya begitu saja dan wajahnya berubah agak pucat, matanya terbelalak memandang wajah yang manis itu. Ah, jangan, Nona. Jangan, aku bersedia minta maaf, bersedia menerima hukuman, akan tetapi jangan engkau membunuh diri karena itu. Sanhang tidak melihat betapa sinar matu gadis itu berkilau dan matu itu seolah-olah tersenyum walaupun mulutnya tetap cemberut. Kau yang meraba enak saja, aku yang menerima aibnya. Baik, aku tidak akan membunuh diri, akan tetapi engkau harus minta maaf sambil berlutut kepadaku delapan kali. Sanhang tidak dapat berbuat lain kecuali harus memenuhi permintaan itu. Kalau gadis yang aneh ini benar, benar membunuh diri, dia akan merasa menyesal selama hidupnya. Dia pun segera menjatuhkan diri berlutut di depan gadis itu sambil berkala, maafkan aku, Nona, maafkan. Tanda petik. Akan tetapi baru tiga kali dia berlutut, gadis itu sudah menyentuh pundaknya dengan ujung tongkat. Cukup tiga kali saja, kalau delapan kali orang akan mengira bahwa engkau menghormati orang mati dan aku dulu mati dan darah yang aneh itu pun kini duduk di atas rumput, di depan Sanhang yang sudah bersila, dan dia membuang tongkatnya. Wajahnya nampak berseri dan pandang matanya sama sekali tidak marah lagi, bahkan mulutnya yang manis itu tersenyum. Berdebar rasa jantung Sanhang karena Girang melihat perubahan ini. Kalau dia tahu bahwa berlututnya dapat membuat gadis itu tidak marah lagi bahkan tersenyum-senyum, mau rasanya dia berlutut sampai seratus kali. Tuaku, aku memaafkanmu, akan tetapi lain kali, hitung dulu sampai seratus kali sebelum engkau membuka baju seorang wanita dan hitung sampai seribu kali. Kalau engkau hendak merabah dadanya, kata gadis itu dan senyumnya manis sekali, membuat Sanhang menjadi bengong memandang matu dan mulut itu. Selama hidupnya belum pernah dia melihat yang seindah ini. Karena sampai lama dia tidak menjawab dan hanya bengong seperti bergantung pada bulu matu dan sudut bibir itu, seng gadis membentak. Hei, apa yang kau lihat itu dan gadis itu tertawa. Sambil menutup mulutnya, gerakan wanita yang amat manis dan lembut, ketika ia melihat Sanhang gelagapan seperti orang tidur di siram air dingin. Eh, oh, eh, apa yang kau katakan tadi? Oh, ya, tentang hitungan, jawabnya gagap, aku akan menghitung dulu sampai seribu kali sebelum membuka baju wanita dan akan menghitung sampai sepuluh ribu kali sebelum merabah dadanya. Tanda petik. Gadis itu tertawa terkekeh-kekeh bahkan hampir terpingkal-pingkal saking gelih hatinya. Sanhang memandang bengong, dan kebengongannya ini menambah rasa geli di hati gadis itu yang merasa seolah-olah perutnya digelitik. Kau, Renan tertawakan aku, Nona? Tanya Sanhang, alisnya berkerut. Melihat pemudu itu agaknya tidak senang dicertawakan dan tidak mengerti apa yang menggelikan hatinya, gadis itu pun berhenti tertawa. Aku mencertawakan engkau yang akan menghitung sampai sepuluh ribu itu. Engkau tentu akan salah menghitung, dan sebelum selesai menghitung, yang hendak dirabah pun sudah pergi jauh gadis itu termenung, lalu mengangkat muka lagi memandang Sanhang dengan penuh perhatian. Sanhang rasa seperti seekor binatang yang ditaksir untuk dibeli, maka dia merasa jengah dan menundukkan mukanya yang berubah kemerahan. Tuako yang baik, sebetulnya, akulah yang patut ditertawakan. Akulah yang sungguh tolol. Tanda petik. Ah, tidak, Xiaomoi. Dia cepat berkata, girang bahwa dia tidak keliru menyebut Xiaote, adik laki-laki, melainkan Xiaomoi, adik perempuan, tidak sama sekali. Engkau adalah seorang gadis yang amat hebat, amat cerdik, dan juga memiliki kepandayan yang amat tinggi. Huh, kepandayan tinggi akan tetapi kalah dan hampir mampus oleh seorang di antara koaitu hengte. Menggelikan. Aku begitu tolol sehingga mataku seperti lebuta. Aku selalu berpasangka buruk dan salah menilai seseorang. Ketika berjumpa denganmu, aku sudah salah menyangka. Tanda petik. Jangan kau merendahkan diri, Xiaomoi. Begitu bertemu, engkau dengan tepat sekali dapat menduga bahwa aku telah merampas emas dan perak dan gerombolan perampok. Akan tetapi aku memandang rendah kepadamu. Aku mengira engkau hanya memiliki kepandayan silat rendahan saja wajah yang manis itu tersipu dan berubah kemerahan. Akan tetapi engkau gagah perkasa sekali, Xiaomoi. Engkau bahkan melindungi aku ketika sepasang orang kembar yang lihai itu muncul cepat sekali Sanhang menghibur dan memuji. Wajah itu semakin merah karena seperti diingatkan akan ketololannya. Ya, aku memang tolol. Aku berlagak melindungi engkau, padahal akhirnya engkau yang menyelamatkan aku dan mengusir koaitu hengte itu. Sungguh patut dipukul aku ini. Engkau yang kupandang rendah kiranya malah murid dua orang di antara Tian San Ngao Sian. Mereka berlima itu adalah guruku, Xiaomoi, kata Sanhang tanpa, maksud membanggakan diri. Aih, pantas engkau hebat gadis itu berhenti sebentar, lalu disambungnya dengan suara perlahan dan pandang macu jauh, engkau murid lima orang kakek sakti yang berjiwa pendekar. Tanda petik. Harap jangan terlalu memuji. Engkau sudah mengetahui semua tentang diriku, namaku, dusunku dan juga nama-nama guruku. Akan tetapi aku sama sekali tidak tahu siapa engkau. Maukah engkau menceritakan namamu dan riwayatmu kepadaku? Namaku Siangwe, Ang Siangwe, jawab gadis itu pendek saja. Nama yang bagus sekali. Bunga Wee memang indah, apalagi Siangwe yang berarti bunga Wee harum, dan Siangwe yang dapat diartikan merah. Jadi engkau adalah bunga Wee merah yang harum. Kau merayu. Hai hai hik, kiranya Hang Ko yang ketololan pandai pula merayu seorang gadis dan memujel-mujinya gadis itu menutupi mulutnya ketika tertawa, hal yang disesalkan San Hang karena kalau mulut itu tidak ditutupi akan nampak segala keindahan itu. Bibir merah basah merekah, gigi putih berderet rapi, rongga mulut kemerahan dan lidah yang merah jambu, lesung pipit di kanan-kiri pipi. Aku tidak merayu, Wee Moy, adik Wee, melainkan bicara sejujurnya. Akan tetapi engkau belum menceritakan riwayatmu, siapa orang tuamu, gurumu, tempat tinggalmu. Tanda petik. Gadis itu menghentikan tawanya dan wajah yang tadinya berseri gembira itu kini nampak murung. San Hang merasa heran bukan main. Kalau gadis ini menjadi seorang pemain panggung sandiwara, tentu akan hebat sekali. Demikian pandainya mengubah wajah, dari gembira menjadi termenung, begitu cepat berubah seperti cuaca di musim hujan. Ayahku, juga guruku, namanya Ang Lengki, akan tetapi lebih dikenal dengan julukannya, Nam San Tok Ong atau Nam Tok saja. Mendengar disebutnya Nam Tok, San Hang melompat berdiri seperti diserang ular berbisa. Matanya terbelalak dan wajahnya pucat dia memandang siang Wee seperti melihat iblis di tengah hari. Nam Tok? Nam Tok si pembunuh keparat itu katanya, suaranya mengandung kemarahan dan kebencian. Melihat sikap dan mendengar ucapan ini, siang Wee juga melompat berdiri dan mukanya merah, matanya mencorong marah memandang wajah San Hang. Apa kau bilang engkau berani-berani mencaci ayahku? Ayahmu atau bukan, Nam Tok adalah seorang pembunuh kejam, seorang penjahat besar dan aku akan membunuhnya dada yang bidang itu naik turun seperti ada gelombang di dalamnya. Nam Tok seorang pengecut besar. Tutup mulutmu siang Wee membentak, ayahku boleh jadi kejam, akan tetapi dia sama sekali bukan pengecut. San Hang tersenyum pahit. Bukan pengecut, ya. Dia membunuhi orang sekampung, termasuk ayah ibuku, orang-orang yang tidak berdaya. Apakah itu bukan perbuatan hina dan pengecut? Bohong gadis itu sampai lama terbelalak. Saking terkejut, heran dan marahnya, sukar baginya untuk bicara. Ayahku tidak mungkin melakukan hal sekeji dan serendah itu. Orang-orang yang mati di tangan ayahku memang banyak, akan tetapi matinya dalam pertandingan yang adil. Ayahku seorang tokoh besar, paling besar di seluruh daerah selatan. Takkan membunuh orang yang tidak patut menjadi lawannya. Tidak perlu kau membelanya. Orang-orang dusun yang sempat melarikan diri semua menjadi saksi bahwa pembunuh orang sedusun itu adalah Nam Tok. Siang Buwe adalah seorang gadis aneh dan satu di antara watak anehnya yang diwarisi dari ayahnya adalah kekerasan hati yang membaja. Biarpun ia yakin bahwa ayahnya bukan pelaku pembunuhan itu, namun ia yang sudah menjadi marah kali, sekarang menghadapi Sanhang dengan sikap angkuh. Hem, kalau engkau nekat menganggap ayah sebagai pembunuh orang tuamu dan orang-orang dusun, lalu kau mau apa? Aku adalah putrinya, anak tunggalnya. Nah, apakah engkau mau membunuh aku? Tidak. Sama sekali tidak jawab Sanhang dengan suara terkejut. Yang bersalah adalah Nam. Tok, bukan engkau. Akan tetapi dia adalah ayahku. Setidaknya engkau tentu benci padaku, bukan? Tidak, Buwe-emoi, aku tidak benci padamu. Aku juga tidak benci ayahmu, hanya aku harus membunuh Nam Tok yang telah membunuh orang tuaku dan orang-orang dusun yang tidak berdosa itu. Sikap siang Buwe melunak mendengar bahwa pemuda yang dikaguminya itu tidak membencinya dan tidak membenci pula ayahnya. Hang ke, janganlah engkau diracuni dendam. Aku yakin bahwa yang membunuh mereka itu bukan ayahku. Hang ke, kita adalah sahabat bukan? Berjanjilah bahwa engkau tidak akan membunuh ayahku dan bersamaku akan menyelidiki siapa pembunuh yang sebenarnya. Tidak, Buwe-emoi. Aku sudah merasa yakin karena banyak saksinya. Nam Tok pembunuhnya dan aku harus membunuh Nam Tok. Tapi iya ayahku. Aku minta kepadamu, Hang ke, dengan segala hormat aku minta padamu, dan gadis. Aneh ini kini bersoja memberi hormat sambil membungkukan tubuh merangkap kedua tangan di dada kepada San Hong. Hati pemuda ini terharu dan dia merasa kasihan kepada gadis itu, akan tetapi meugingat akan kematian banyak orang di dusunnya. Tidak, Buwe-emoi. Terpaksa aku tidak dapat memenuhi permintaanmu itu. Maafkan aku. Sikap gadis itu berubah. Ia berdiri tegak, menegakkan kepala dan membusungkan dadanya. Bagus sekali. Kuwe-e San Hong, jangan mengira bahwa aku harus merengek dan minta-minta padamu. Kalau engkau berkeras hendak membunuh ayahku, aku sebagai puterinya harus membelanya dan ia pun sudah menyambar sebatang tongkat dari atas tanah. Mengingat betapa lihainya gadis ini dengan permainan tongkatnya, San Hong juga mencabut pedang pusakanya yang mengeluarkan sinar kilat. Melihat ini, Sikang Buwe terbelalak. Kau hendak membunuhku dengan pedangmu itu. Tidak, aku hanya akan membela diri. Aku tidak akan membunuhmu, yang akan kubunuh hanyalah Nam Tok. Keparat. Engkau harus membunuh aku dulu sebelum dapat membunuh ayahku teriak gadis itu yang cepat menyerang dengan tongkatnya yang gerakannya aneh itu. San Hong cepat mengelak dan ketika tongkat itu dengan cepatnya terus menyambar, terpaksa dia menangkis dengan pedangnya. Sikang Buwe sudah menarik kembali tongkatnya dan menyerang dari sudut lain. Bertubi-tubi gadis itu menyerang, namun selalu dapat dielakan atau ditangkis oleh San Hong. Setia lewat 30 jurus, San Hong maklum bahwa gadis ini tidak mungkin dapat dihentikan penyerangannya yang dekat kalau tidak dirusak tongkatnya. Tiba-tiba, ketika tongkat itu menusuk ke arah perutnya, San Hong mengeluarkan bentakan nyaring, pedangnya berubah menjadi sinar kilat menyambar dari atas ke bawah. Trak tongkat di tangan gadis itu patah menjadi dua potong. Sikang Buwe terbelalak, menjadi makin marah. Dibuangnya dua batang tongkat itu dan ia pun menyambar sebatang tongkat lain dari atas tanah, lalu menyerang lebih ganas. Namun, tongkat ini pun dalam beberapa jurus saja telah terbabat patah. Ia berganti tongkat sampai empat kali, akan tetapi setiap kali berganti tongkat, senjata ini terpotong oleh sinar pedang kilat. Dengan gemas ia melemparkan tongkatnya dan menyerang pemuda itu dengan tangan kosong. Tentu saja ini merupakan perbuatan nekat. Menggunakan tongkatnya yang dapat dimainkannya dengan hebat saja ia tidak mampu menang apalagi tanpa tongkat. Buwe Moe, aku tidak mau bermusuhan denganmu berkali-kali. San Hong berseru, akan tetapi gadis itu tidak peduli dan terus menyerang dengan pukulan, cengkeraman atau tendangan. San Hong menyimpan pedangnya dan melayani gadis itu dengan tangan kosong, siang buwe bukanlah lawan San Hong. Semua serangannya dapat dihilangkan atau ditangkis oleh pemuda itu dan setiap kali lengan mereka bertemu, atau kaki gadis itu bertemu dengan lengan San Hong, gadis itu merasa betapa lengan atau kakinya nyeri sekali, seolah-olah tulang lengan dan tulang kakinya bertemu dengan baja dan mau patah rasanya. Akan tetapi, biarpun kadang-kadang siang buwe mengeluh dan merintih, meringis kesakitan, ia tetap nekat menyerang terus. San Hong merasa kasihan sekali, apalagi melihat betapa kedua lengan dan kaki gadis TTU sudah bengkat-bengkat. Sudahlah, buwe Moe, untuk apa dilanjutkan? Aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Engkau tidak ingin bermusuhan dengan aku, akan tetapi aku ingin bermusuhan denganmu karena engkau memusuhi ayahku dan ia pun menyerang lagi sekuatnya. Melihat kenekatan gadis itu, San Hong merasa bingung. Tiba-tiba dia mendorong tubuh gadis itu sehingga siang buwe terhuyung ke samping dan ketika gadis itu dapat berdiri tegak lagi, ia melihat pemuda itu telah menyambar buntalan pakaiannya dan melarikan diri dengan cepat, beberapa kali berkelebat saja pemuda itu sudah lenyap tak nampak lagi bayangannya. Siang buwe berdiri mengepal tinju, hendak mengejar, akan tetapi kedua kakinya terasa nyeri bukan main, juga kedua lengannya berdenyut-denyut nyeri, panas dan perih dan ngilu. Hatinya merasa mendongkol, marah, menyesal, juga sedih dan akhirnya darah ini menjatuhkan dirinya di atas tanah, meraih buntalan pakaiannya dan mengeluarkan beberapa bungkus obat. Mula-mula diambilnya obat bubuk berwarna merah, dibukanya bajunya dan digosoknya bekas pukulan angsi ciang yang masih kemerahan dengan obat bubuk itu. Kemudian ditelannya dua butir pil hitam bulat kecil seperti kotoran kambing, diminumnya bersama air teh yang masih tersisa bekas siamakan bersama sanhang tadi. Kemudian diambilnya sebuah botol terisi minyak dan ia menggosok-gosok kedua lengan dan kakinya bergantian setelah menggulung lengan baju dan kaki celananya. Ia menggosok sambil merintih perlahan karena kaki tangannya terasa nyeri semua, dan ketika ia menggosok-gosok, ia pun teringat akan sanhang, teringat akan kebaikan pemuda itu, teringat betapa tadi makan bersama, betapa pemuda itu berlutut kepadanya untuk minta maaf agar ia tidak membunuh diri. Begitu mesra, begitu manis, kemudian betapa mereka menjadi musuh, saling serang dan pemuda itu bermaksud untuk membunuh ayahnya. Sambil menggosok kakinya yang bengkak-bengkak, tak terasa lagi siang buwe menangis. Tidak menangis sesenggutkan, melainkan air matanya mengalir turun membasai kedua pipinya. Ia terkejut sendiri ketika air matu itu mengalir turun ke dagu, kemudian jatuh menetes ke atas punggung tangannya. Ia bukan seorang gadis cengeng. Sama sekali bukan. Ia membenci kecengengan dan kelemahan, maka seringkah ia menyamar pria. Akan tetapi sekali ini menangis. Ia mengusap kedua matu dengan punggung tangannya. Akan tetapi air matu itu mengalir terus, butir demi butir, tak tertahankan lagi. Segala sesuatu yang terasa oleh panca indera memang tidak kekal adanya. Termasuk pula segala macam nafsunya menimbulkan senang susah silih berganti. Nafsu mendatangkan kesenangan dan kepuasan di saat ini untuk diganti oleh kesusahan dan kekecewaan di saat lain. Hari ini mencinta, besok pagi sudah membenci. Hari ini tertawa, besok pagi menangis. Kita menjadi permainan kembar yang selalu memperebutkan kita untuk dikuasainya. Si kembar yang muncul silih berganti, yang ditimbulkan oleh hulasi aku yang selalu mengejar kesenangan dan menjauhi ketidaksenangan. Si aku yang selalu tidak puas dengan kenyataan yang ada, melainkan selalu mengejar bayangan-bayangan yang menjanjikan sesuatu yang lebih menyenangkan. Mungkinkah kita manusia ini ingat kembali kepada Seng Maha Pencipta, mengesampingkan, biarpun sebentar, segala keremahan duniawi dan teringat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan karena hanya Tuhanlah yang akan mampu mengangkat kita dari cengkeraman si kembar suka dan duka. Titik api yang berada di dalam diri ini begitu rindu kepada pusat api, tetes api yang berada di dalam diri ini begitu rindu kepada samudera, namun apa daya titik api yang terkurung di dalam lampu, apa daya tetes air yang terkurung di dalam kendi? Titik api tak akan nampak bagai titik api lagi kalau sudah bersatu dengan nyala api, tetes air pun tidak akan nampak sebagai tetes air lagi kalau sudah bersatu dengan samudera. Engkau kejam, oh, betapa kejamnya engkau. Siang Buwe mengeluh sambil menggosok-gosok lengan kirinya yang matang biru dan agak bengkak-bengkak itu. Ia tidak tahu bahwa sejak tadi sepasang mata memandang kepadanya dari balik sebatang pohon dan ketika sepasang mata itu melihat betapa ia menitikan air mata, menggosok-gosok kaki tangan sambil merintih dan mengadu kemudian membisikkan kata-kata terakhir itu, sepasang mata yang mengintai itu pun menjadi basah. Pemilik matu yang basah itu lalu keluar dari balik pohon menghampiri siang Buwe lalu menjatuhkan diri berlutut menghadap ke arah gadis itu dalam jarak 3-4 meter. Buwe moi, maafkan aku, Buwe moi sungguh mati bukan maksudku untuk menyakiti badanmu atau hatimu. Kalau engkau menganggap aku kejam, nah inilah aku, silakan apa yang hendak kau lakukan, aku siap menerima hukuman yang akan kau jatuhkan kepadaku. Siang Buwe terkejut melihat munculnya Sanhang yang sedang memenuhi pikirannya, ia cepat menurunkan gulungan celana dan baju, meloncat berdiri dan menghapus air matanya. Ia terkejut, dan dan juga kemarahan yang tadi berubah menjadi kedukaan mulai bangkit kembali. Mau apa kau, datang kembali suara siang Buwe penuh kemarahan, akan tetapi masih mengandung isak tangis. Apa hanya ingin menghina aku karena tidak mampu menandingimu? Sama sekali tidak, Buwe moi? Aku rasa menyesal sekali bahwa tadi kita telah berkelahi. Ah, bukankah kita telah menjadi sahabat baik? Aku menyesal tadi telah melawanmu. Maka, aku kembali untuk menyatakan penyesalanku dan minta maaf. Kalau engkau masih membenciku, dan hendak membunuhku, silakan, aku tidak akan melawan lagi. Aneh sekali. Setelah pemuda itu datang dan menyerah, bahkan tidak akan melawan kalau dibunuh. Air matu semakin ras mengucur dari sepasang matu gadis yang berpakaian pria itu. Ia merasa betapa kedua kakinya lemas dan ia pun menjatuhkan diri duduk di atas tanah. Keduanya saling berpandangan dengan sinar matu sayu dan wajah muram. Hang ke, berjanjilah bahwa engkau tidak akan memusuhi ayahku. Berjanjilah dan aku mau berlutut di depan kakimu untuk minta maaf, katanya dengan lirih. Hati San Hang seperti ditusuk-tusuk rasanya oleh perasaan haru. Gadis ini, yang demikian keras hati demikian congkak, kini demikian lembut dan lemah. Hampir saja dia menyanggupi akan tetapi bayangan ayah ibunya yang terbunuh, puluhan penduduk dusun yang tidak berdosa, menjadi korban kekejaminam tok, dia menggelengkan kepala keras-keras. Tidak, Bwe Moe, kalau itu tidak. Aku harus membunuh Nam Tok ucapan ini keras karena San Hang mengeraskan hatinya agar tidak keruntuh oleh keharuan. Kalau engkau membenciku dan hendak membunuhku, silakan, akan tetapi tidak mungkin aku berjanji agar tidak membunuh Nam Tok. Siang Bwe merasa demikian berduka hingga ia tidak lagi dapat menahan isak tangisnya. Pada saat itu, terdengar suara bergema, terdengar dari jarak jauh akan tetapi kata. Katanya jelas dan satu-satu, Siang Bwe. Engkau kah itu? Kenapa kau menangis? Mendengar ini, Siang Bwe meloncat, wajahnya pucat, matanya terbelalak dan ia pun cepat meloncat mendekati San Hang, mengguncang bunda pemuda itu dan berkata, cepat. Hang Koko, cepat kau pergilah dari sini. Bersembunyilah, cepat. Ayahku datang. Mendengar ini, San Hang juga bangkit berdiri dan dia berkata, adik Bwe yang baik. Justeru aku sedang mencari ayahmu. Kalau dia datang, itu baik sekali agar urusan antara dia dan aku segera dapat diselesaikan. Tidak. Engkau tidak akan menang. Engkau akan tewas di tangannya. Eh, engkau tidak tahu. Ayahku sakti, engkau bukan tandingannya. Kalau aku gagal dan tewas di tangannya, aku tidak akan merasa penasaran atau menyesal. Siang Bwe hendak memujuk lagi, akan tetapi pada saat itu terdengar lagi suara ayahnya. Kini dekat sekali, abwe. Eh, maka ia pun mundur, menjauhkan diri dari San Hang, dan wajahnya semakin pucat. Orang yang muncul itu memang hebat. Begitu ada angin menyambar, nampak bayangan merah berkelebat dan dia sudah berdiri di situ. Seorang pria berusia kurang lebih 60 tahun, tubuhnya tinggi besar dan gagah perkasa bajunya putih bersih, ikat pinggangnya berupa sabuk emas murni. Jubahnya merah darah, tangan kanannya memegang sebatang tongkat setinggi pundak dani kedua ujung tongkat itu dilapisi emas, gagangnya berukir kepala naga. Sepatunya baru dan mengkilap, rambutnya dihias dengan perhiasan berbentuk naga dari emas melingkari mustika batu giyok. Seorang kakek yang kelihatan. Sebagai seorang hartawan yang kaya raya, sekaligus seperti seorang yang amat gagah perkasa. Hei, ii, siang bwe, engkau sungguh membuat kesal ayahmu. Aku rindu padamu dan engkau tidak pulang-pulang. Bagaimana hasilnya engkau mencari calon suami? Wah, engkau menangis tadi. Ada apakah? Siapa yang berani mengganggumu? Dan aku tadi mendengar ada orang hendak membunuh Nam Tok. Siapakah orangnya hendak membunuh Nam Tok? Akulah orang itu. Aku yang hendak membunuh Nam Tok. Mendengar ucapan itu, Nam Santok Ong Ang Lengki atau lebih populer Nam Tok membalikan tubuh ke kanan, menghadapi pemuda yang begitu berani mengatakan bahwa dia hendak membunuh Nam Tok. Melihat bahwa yang mengeluarkan ucapan itu hanya seorang pemuda yang usianya hanya kurang lebih 20 tahun, Nam Tok menjadi demikian herannya sehingga dia hanya memandang saja dengan matanya yang mencorong. Kalau yang mengeluarkan ucapan itu seorang tokoh dunia persilatan yang terkenal dan memiliki kedudukan tinggi, dia tidak akan merasa heran walaupun kiranya hanya dapat dihitung dengan jari tangan saja orang-orang yang berani mengeluarkan pernyataan hendak membunuhnya. Engkau hendak membunuh Nam Tok akhirnya dia bertanya. Dengan sikap gagasan Hang Maju menghampiri. Benar, aku hendak membunuh Nam Tok. Apakah paman yang berjuluk Nam Tok? Tanda petik. Hampir saja Nam Tok tertawa karena geli. Selama ini, dia ditakuti orang, dihormati orang secara berlebihan. Akan tetapi hari ini, di dalam hutan dan di depan puterinya pula. Ada orang yang bersikap sederhana dan biasa saja kepadanya seolah-olah dia hanya seorang kakek petani biasa, bahkan orang itu mengatakan hendak membunuhnya. Lebih hebat lagi, orang itu hanya seorang pemuda yang menjelang dewasa. Kalau yang dihadapinya seorang tokoh besar tentu dia tidak ragu-ragu lagi dan langsung saja menyerang untuk membunuh penantang itu dengan tongkat mautnya akan tetapi saking herannya, dia jadi ingin tahu lebih banyak. Orang muda, engkau tidak gila, bukan? Kini San Hang yang memandang heran. Kakek itu bertanya dengan serius, bukan untuk mengejek atau menghina. Dia mengjeleng kepala menyatakan bahwa dia tidak gila. Kalau tidak gila, kenapa hendak membunuh aku? Tiba-tiba Siang Bwe meloncat maju, mendekati ayahnya. Nanti dulu, biar aku yang bertanya kepada ayah. Ayah, engkau tentu tidak akan berbohong kepada anakmu yang kau sayang ini, bukanlah merangkul punda ayahnya. Ih, anak manja. Aku selama hidup tidak pernah berbohong. Gadis itu tersenyum pahit. Betapa bedanya ayahnya dengan San Hang? Baru ucapan bahwa selamanya tidak pernah berbohong itu saja sudah merupakan kebohongan. Mana bisa ia mengharapkan ayahnya jujur seperti San Hang lah harus memakai akal. Aku percaya ayah tidak akan berbohong kepada aku. Ayah, aku ingin bertanya. Tahukah ayah di mana letaknya dusun Polim Chun? Hah? Polim Chun? Aku tidak tahu entah di mana jawab ayah itu yang mengerutkan alis mengingat-ingat akan. Tetapi tentu saja dia tidak mampu mengingat nama dusun kecil itu. Gadis itu tersenyum cerah. Wajannya yang tadi ucap kini menjadi kemerahan dan ia menoleh kepada San Hang, memandang dan sinar matanya penuh kemenangan, seolah hendak berkata bahwa ayahnya bukan pembunuh itu karena ayahnya tidak tahu di mana adanya dusun Polim Chun. Dusunnya saja tidak tahu bagaimana dapat membunuh penduduknya. Ayah, penduduk dusun Polim Chun dibunuh orang tanpa dosa, dan orang-orang menimpakan kesalahan kepada ayah, mengatakan bahwa Nam Tok yang membunuh semua penduduk Polim Chun itu. Benarkah itu, ayah? Tentu bukan ayah yang melakukan pembunuhan itu. Akah, pembunuh di dusun itu? Puluhan orang yang dibunuh. Siapa lagi kalau bukan aku? Nam Tok, yang membunuhnya? Memang aku yang telah membunuh mereka. Wajah Selangwe kembali menjadi pucat, tapi, ayah? Bukankah ayah tadi mengatakan tidak tahu di mana letaknya dusun Polim Chun? Kalau tidak mengenal dusun itu, bagaimana mungkin membunuh penduduknya? Mana aku hafal akan nama dusun-dusun itu? Mana aku ingat akan tempat itu? Akan tetapi tentang pembunuhan itu, aku masih ingat. Ya, aku yang membunuh mereka. Ayah, harap jangan main-main dan jangan membohongi aku. Kalau memang ayah yang membunuh mereka, katakan, siapa yang menjadi pemimpin mereka? Dan apakah ayah juga tahu akan seorang Shikwee bersama istrinya di antara mereka? Kakek itu kembali menggeleng kepala, aku tidak tahu pemimpin mereka siapa, tidak tahu pula orang Shikwee. Tapi ayah mengaku telah membunuh mereka. Lalu apa alasannya? Merasa disudupkan oleh anaknya, kakek itu mendengus tidak sabar. Sudahlah. Mana aku ingat segala macam tikus Shikwee dan pemimpin orang dusun juga aku tidak tahu apa alasannya. Pendeknya aku mengamuk dan membunuhi mereka. Siapa lagi kalau bukan nam tok yang mampu membunuhi puluhan orang sekaligus? Hahaha, hanya nam tok yang mampu. Ayah, aku tahu engkau bohong. Ayah telah bohong kepadaku Shikwee berseru dengan gelisah. Akan tetapi kakek itu tidak peduli dan pada saat itu Sanhang yang telah menjadi marah mendengar pengakuan kakek itu, kini tidak merasa ragu-ragu lagi. Inilah pembunuh orang tuanya dan orang-orang dusunnya. Kakek yang amat jahat dan kejam, yang agaknya bahkan merasa bangga mengaku sebagai pembunuh banyak orang tanpa alasan sama sekali. Biarpun orang ini ayah kandung Shikwee, akan tetapi terlalu jahat dan bahkan sekedar membalas dendam kematian puluhan orang di dusunnya itu saja kalau dia sekarang berusaha membunuh kakek ini, melainkan juga memenuhi pesan para gurunya agar dia menentang kejahatan. Dan kakek ini adalah biang kejahatan nomor satu. Nang tok. Sekarang tiba saatnya engkau harus menebus dosamu dan mati di tanganku mentaknya dan pedang pusaka Pek Lui Kiam telah berada di tangannya. Melihat pedang pusaka yang mengeluarkan sinar berkilat itu, nam tok mengeluarkan suara mendengus marah. Bukankah itu Pek Lui Kiam? Apakah kau murid Lui Kong Kiam Sian? Benar. Dia juga murid para orang gagah yang terkenal dengan julukan Tian San Ngao Sian, ayah teriak siang buwee. Wajah kakek itu berseri. Bagus-bagus. Kalau begitu, biarpun masih muda, ia mewakili Tian San Ngao Sian. Hahaha, seorang lawan yang tidak memalukan. Murid Tian San Ngao Sian, majulah dan kerahkan seluruh kepandayan yang kau dapatkan dari lima orang gurumu itu, hahaha. San Hang tidak perlu diperintah lagi. Dia sudah menerjang ke depan dan memutar pedangnya, mempergunakan ilmu pedang Pek Lui Kiam Sot yang amat hebat, sambil mengerahkan tenaga yang dilatihnya dari Tai Lek Sian Su, dan kecepatan gerakan tubuhnya yang diwarisinya dari Bu Eng Sian Jin. Pemuda ini telah mewarisi bermacam ilmu dari ilmu orang gurunya dan dia pandai menggabung semua ilmu ini sehingga dia amat berbahaya. Apalagi tangannya memegang sebatang pedang seperti Pek Lui Kiam itu. Hahaha, akhirnya aku dapat berhadapan dengan wakil Tian San Ngao Sian yang tidak mengecewakan kata Nam Tok yang memang mempunyai hobi aneh yaitu mengadu ilmu dan mempertaruhkan nyawa menandingi orang-orang yang paling lihat di dunia ini. Dan selama ini dia memang belum pernah terkalahkan. Mulailah Nam Tok menggerakkan tongkatnya dan begitu tongkatnya bergerak, angin yang dasyat menyambar dan membuat rambut dan pakaian San Hang berkibar seperti dilanda angin besar. Pemuda ini tidak menjadi gentar karena ia memang sudah siap siaga, sudah dapat menduga bahwa tentu ilmu tongkat kakek ini luar biasa. Sekali. Baru ilmu tongkat siang buwe saja sudah membuat diakualahan, apalagi ilmu tongkat ayahnya. Oleh karena itu, dia pun memutar pedangnya sehingga membentuk gulungan sinar pedang yang melingkar seperti perisai yang lebar, yang amat kuat dan dari dalam lingkaran ini kadang-kadang mencuat sinar kilat yang melakukan serangan dari balik perisai. Dia mengeluarkan jurus-jurus paling ampuh, maklum bahwa lawannya bukan orang sembarangan. Nam Tok sendiri terbelalak kagum, juga merasa amat gembira. Tadinya dia masih memandang rendah, akan tetapi ketika ujung tongkatnya bertemu dengan lingkaran sinar dan tertolak keras, kemudian ada kilatan sinar dari dalam lingkaran yang menyerang secara bertubi-tubi ke bagian tubuhnya yang berbahaya, dia pun menjadi kagum dan gembira. Inilah lawan yang benar-benar membutuhkan pengerahan tenaga dan kepandaian. Dia pun tidak sungkan-sungkan satu agi. Dikerahkannya tenaga sin kangnya dia pun menyerang dengan jurus-jurus pilihan. Berbagai macam gerakan serangan yang aneh dan tidak terduga-duga dilancarkan di antara pertahanannya karena lawannya juga menyerang hebat. Namun, semua serangannya dapat digagalkan atau dipecahkan oleh San Hong. Siang Buye yang nonton di pinggir hampir tak pernah berkedip dan menahan nafas. Ia mengkhawatirkan San Hong. Ia tahu betapa lihai ayahnya, dan rasanya tidak mungkin ayahnya akan kalah oleh San Hong. Melihat betapa pemuda ini melawan dengan gigih, dan hampir dapat mengimbangi ayahnya, diam-diam dia ini merasa semakin kagum dan suka kepada San Hong. Pemuda itu bukan saja mampu menahan semua serangan ayahnya, juga mampu membalas dengan serangan pedang yang tidak kalah dasyatnya, membuat ayahnya kadang-kadang mengeluarkan suara menggereng karena penasaran. Pertandingan itu memang seru bukan main. Apalagi bagi San Hong yang baru saja keluar dari perguruan, bahkan bagi Nam Tok sekalipun, pengalaman seperti ini jarang dirasakannya dalam perjalanan hidupnya. Yaitu, bertemu dengan lawan yang begini tangguh dan berbahaya. Untung yang menjadi saksi hanya puterinya sendiri. Kalau orang-orang Kang Ou menyaksikan perkelahian ini, akan kemana dia menaruh mukanya? Nam San Tok Ong atau yang terkenal dengan singkatan Nam Tok, dalam waktu seratus jurus belum juga mampu mengalahkan seorang lawan yang baru berusia 20 tahun. Tentu dia akan menjadi bahan ajakan. Sudah tua bangka, sudah loyo. Dan Nam Tok terkejut ketika merasa betapa lehernya sudah penuh dengan keringat. Memang dia telah mulai loyo, dimakan usia tua. Biarpun dia melihat betapa lawannya, pemuda itu, juga sudah mulai terengah-engah karena terlampau banyak mengerahkan tenaga. Tiba-tiba Nam Tok mengeluarkan suara melengkung nyaring, lengking panjang dan aneh. San Hang merasa betapa suara itu menggetarkan jantungnya dan dia masih mendengar teriakan siang buwe. Ayah, jangan! Akan tetapi, agaknya Nam Tok sudah marah sekali dan tidak mempedulikan puterinya yang melarang dia menggunakan ilmu simpanannya ini. Ilmu itu disebut Heik In Pei San, awan hitam menolak gunung, didahului dengan teriakan melengking yang mengandung hikang sepenuhnya. San Hang melihat betapa tubuh kakek itu diliputi uap hitam dan ketika tongkat itu menyambar, tercium bau yang amis sekali, sedangkan tenaga yang terkandung dalam tongkat itu menjadi berlipat ganda kuatnya. Siaw Buwe, terimalah pedangnya itu bentak Nam Tok dan tongkatnya bertemu pedang pek, Lui Kiam. Teranggok terdengar suara nyaring dan pedang itu pun terlepas dari tangan San Hang, terlempar ke arah siang buwe. E. Pemuda itu sendiri terdorong oleh kekuatan dasyat hidungnya menyedot bau amis yang membuat kepalanya pening dan dia pun terhuyung ke belakang namun masih dapat menahan dirinya sehingga tidak roboh. Murid Ngero Sian, mampuslah kau sekarang bentak Nam Tok dan kini tongkatnya menyambar ke arah kepala San Hang. Pemuda ini memang sudah terdesak dan terancam bahaya maut. Namun, tidak memalukan dia menjadi murid tersayang dari Tian San, karena dalam keadaan terhuyung dan kepalanya pening itu, dia masih dapat melihat datangnya bahaya maut dan dengan lincah dia melempar tubuh ke kanan lalu bergulingan hingga sambaran ujung tongkat itu mengenai tempat kosong. Eh Nam Tok terkejut, heran dan juga kagum. Akan tetapi perasaan penasaran membuatnya marah dan dia pun mengejar tubuh yang bergulingan itu, beberapa kali ujung tongkatnya menyambar, namun kelincahan tubuh pemuda itu memang luar biasa, selalu dapat saja mengelak dengan loncatan-loncatan berdasarkan ginkeng, ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Akan tetapi, berpedang saja San Hang harus mengaku keunggulan lawan apalagi kini hanya bertangan kosong dan mengandalkan kelincahan tubuh untuk mengelak. Tongkat itu menyambar lagi dan sekali ini agaknya takkan mungkin lagi dilakan, apalagi ketika San Hang meloncat, kakinya tergelincir sehingga lakannya tidak tepat, dia terpelanting. Mampuslah kau orang muda bentak Nam Tok. Tongkatnya menyambar ke arah kepala San Hang yang hanya dapat menanti datangnya maut. Teranggak tanda tanya bunga api berpijar ketika tongkat itu tertangkis pedang. Nam Tok mengerutkan alisnya, memandang kepada puterinya dengan marah. Siang Buwee, apa yang kau lakukan ini? Engkau membelanya tiba-tiba Nam Tok yang sengaja menegur puterinya agar puterinya itu kehilangan perhatian, menggerakkan tongkatnya yang menyambar lagi ke arah San Hang. Pemuda itu sedang hendak bangkit. Sambaran tongkat itu hebat sekali, akan tetapi dia masih sempat menggerakkan kepalanya. Duk pundak kiri San Hang dihajar ujung tongkat, dan biarpun dia sudah melindungi pundak itu dengan Seng Kang, tetap saja dia terbanting keras dan pundaknya terasa seperti remuk walaupun tidak ada tulang yang patah. Rasanya nyeri menembus pundak ke dada, dan taulah dia bahwa racun selatan, Nam Tok, itu memukul dengan pengerahan hawa beracun, sesuai dengan nama julukannya. Dia tidak mampu bangkit lagi, hanya rebah dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Seng Buie menjerit ketika melihat San Hang terpukul dan ia sudah meloncat ke depan pemuda itu dengan sikap melindungi, pedangnya disilangkan dan matanya mencorong memandang ayahnya. Ayah, kau curang. Curang terhadap seorang lawan muda, sungguh keterlaluan. Siau Buie, bunga kecil, minggirlah kau, biarkan aku membunuh dia. Tidak bisa, ayah. Lupakah ayah bahwa aku pergi untuk mencari jodoh? Nah, dia inilah calon jodohku, ayah. Oleh karena itu, ayah tidak boleh membunuhnya dan aku akan membela dan melindunginya dengan taruhannya waku sendiri. Bukan hanya Nam Tok yang terkejut, juga San Hang memandang dengan matu, terbelalak dan mukanya beruban merah sekali. Apapula yang diucapkan oleh gadis aneh itu? Apa kau bilang, Seng Buie? Kau, kau memilih dia ini untuk menjadi calon suamimu. Nam Tok berteriak, lalu memandang ke arah pemuda yang masih rebah di atas tanah itu. Seorang pemuda yang memang perawakannya gagah, tinggi besar dan harus diakuinya bahwa ilmunya tinggi, hampir dia sendiri kewalahan menghadapinya. Akan tetapi, pakaian pemuda itu demikian sederhana, sikapnya juga, bahkan wajahnya nampak bodoh. Benar, ayah. Karena itu, engkau tidak boleh membunuhnya. Tapi, bagaimana engkau, anakku yang cantik jelita, pandai, kaya raya, terpandang, memiliki segala galanya memilih calon suami seperti ini? Dia ini tentu seorang pemuda dusun yang bodoh. Biarpun bodoh dan dari dusun, dia jujur dan kepandainya tinggi. Kembali Nam Tok memandang kepada San Hang dan alisnya berkerut. Engkau mencinta pemuda ini? Wajah gadis itu berubah merah dan diam-diam San Hang memandang dengan jantung bergebar. Rasanya tidak mungkin seorang gadis seperti itu cinta padanya akan tetapi, dia mendengar jawab satu-satu yang amat jelas. Benar, ayah. Aku cinta padanya langit bumi bagaikan terbalik bagi San Hang mendengar ini dan dia pun memejamkan matanya, tidak kuasa memandang wajah gadis itu. Tapi, aku tidak setuju. Aku tidak sudi mempunyai mantu macam dia. Apalagi, engkau tahu sendiri, dia. Hendak membunuh aku. Mana mungkin seorang mantu hendak membunuh ayah mertuanya sendiri? Tidak, aku tidak setuju. Itu hanya merupakan kesalahpahaman saja, ayah. Engkau disangkanya pembunuh orang-orang dusun polimcun. Memang aku pembunuhnya. Sudah, aku tidak setuju, dan aku tadi sudah bilang bahwa dia harus mampus. Nam Tok hendak menggerakkan tongkatnya, akan tetapi puterinya menjerit. Ayah. Lihat, apa yang akan ku lakukan kalau engkau memaksa hendak membunuhnya gadis itu menodongkan pedangnya ke arah ayahnya. Nam Tok mengerutkan alis lebih dani lagi. Apa? Kau hendak melawanku untuk melindungi dia? Engkau takkan menang dan tidak sukar bagiku untuk merampas pedang itu. Aku tidak peduli. Pendeknya, selamanya aku akan memusuhimu, dan aku tidak suli lagi menikah, dengan siapapun juga pilihan ayah. Akhirnya, mungkin aku akan membunuh diri. Menghadapi ancaman puterinya ini, Nam Tok menjadi bingung juga. Dia terlalu sayang kepada puterinya. Hem, engkau memang bocah manja dan goblok. Memilih calon suami macam dia. Baik, aku tidak membunuhnya, akan tetapi engkau dengar sendiri, tadi aku sudah bilang bahwa dia harus mampus. Ucapan Nam Tok tidak boleh ditarik kembali karena itu, aku masih memberi kesempatan baginya, memperpanjang usianya sampai satu tahun. Akan tetapi ada syaratnya dan engkau harus berjanji memenuhi syarat itu. Siang Buwe sudah mengenal baik watak ayahnya yang keras bagaikan baja, aneh dan tidak lumrah manusia biasa. Ia tidak melihat pilihan lain karena kalau uluran tangan ayahnya ini ia tolak, sudi pasti San Hong dibunuh ayahnya. Baik, katakan, apa syaratnya, ayah? Tanda petik. Begini, karena aku sudah terlanjur mengharuskan dia itu mampus, maka aku akan melukainya sehingga dia tahan hidup satu tahun lagi. Kalau mendapatkan obat sehingga sembuh, berarti dia akan menjadi suamimu akan tetapi kalau tidak, dia akan mampus. Dengan demikian aku tidak menarik kembali ucapanku. Selain itu, engkau harus berjanji bahwa dia dapat sembuh atau tidak, engkau tidak boleh bunuh diri, dan kalau dia mampus, engkau harus menerima calon suami pilihanku. Itu saja, ayah. Ada satu lagi. Siapapun yang menjadi calon suamimu, dia atau orang lain, atau pilihanku sendiri pun, harus dapat menahan seranganku selama 200 jurus. Gila, pikir siang buwe. Siapa mampu bertahan melawan ayahnya sampai 200 jurus? Ayah licik. Kalau dia itu pilihan ayah, tentu ayah akan mengalah terhadap dia, sebaliknya kalau pilihanku dan ayah tidak setuju, tentu ayah akan berusaha sekuatnya untuk mengalahkan dia sebelum 200 jurus. Kakek itu tertawa bergelak. Engkau cerdik, maka engkau harus mampu pula menandingi kecerdikan ayahmu. Baik, aku terima syaratmu, ayah. Akan tetapi awas, kalau ayah menipuku dan memukul tewas dia, ayah akan menjadi musuhku selama hidupkulah mengancam. Nam Tok mengangguk dan sekali berkelebat, dia sudah tiba dekat San Hong. Tangan kirinya yang berubah hitam sekali menyambar ke arah punggung San Hong. Pemuda ini berusaha mengelak, akan tetapi sia-sia saja. Tangan itu menghantam punggungnya, tidak terlalu keras, akan tetapi dia merasa seolah-olah punggungnya ditusuk benda panas dan dia pun tingsan. Shang Bui Ae menjerit ketika melihat pukulan ayahnya itu. Ayah, kau menggunakan head in pay San memukulnya, ayah. Dia akan mati gadis itu berlutut dan memeriksa punggung pemuda itu. Baju punggungnya hangus, dan kulit punggung itu pun kehitaman seperti hangus, sebesar telapak tangan ayahnya. Memang gak akan mampus kalau dalam waktu setahun dia tidak menerima pengobatan yang tepat. Dia dapat bertahan sampai setahun, mengingat sin kangnya yang cukup kuat. Nah, terserah kepadamu. Kalau engkau cerdik seperti aku, lebih baik kau tinggalkan dia, dan mari pulang bersamaku. Akanku pilihkan calon suami yang ganteng dan pandai tidak bodoh seperti kerbau ini. Tidak. Aku akan merawatnya, aku akan berusaha mencarikan obatnya, dan kelak aku akan membawanya menghadapmu sebagai calon suamiku. Hahaha, percuma saja. Di dunia ini mungkin hanya aku yang akan mampu menyembuhkan pukulan Hekin Pei San sambil masih tertawa-tawa, Nam Tok meninggalkan tempat itu dengan langkah lebar, meninggalkan puterinya yang berlutut di dekat tubuh San Hang yang pingsan. Setelah ayahnya pergi, Xiang Wei mencari air dan mengucurkan air pada kepala dan muka San Hang, lalu membantu pemuda yang pingsan itu minum obat yang dicampurnya dengan air. Ia pun memijat-mijat bagian tengkuk dan di sekitar luka itu, akan tetapi tidak berani memijat bagian yang luka karena maklum bahwa hal itu akan membahayakan nyawa San Hang. Care pengobatannya itu hanya untuk menyadarkan dan mengurangi rasa nyeri saja, sama sekali bukan untuk menyembuhkan. San Hang mengeluh dan membuka kedua matanya. Segera dia teringat akan segala yang telah terjadi. Dia bangkit duduk dan Xiang Wei segera membantunya. Kenapa kau lakukan itu suara dalam pertanyaan? Ini mengandung keharuan, penyesalan dan juga kekhawatiran. Apa? Menyadarkanmu dan mencoba mengobatimu ini? Engkau pun pernah mengobati aku ketika aku terpukul oleh si kembar. Bukan, bukan itu kata San Hang, sikapnya sama sekali tidak peduli akan keadaan dirinya yang menderita akibat pukulan maut dari Nam Tok. Habis apa kalau bukan pengobatan ini? Lukamu hebat dan berbahaya sekali, gadis itu lalu menyambung sambil tersenyum. Ah, maksudmu kenapa aku telah melawan ayahku sendiri untuk menyelamatkanmu? Begitukah? Akan tetapi, San Hang menggelengkan kepalanya yang pening, bukan itu, maksudku, kenapa engkau mengatakan kepada ayahmu bahwa aku, aku adalah calon jodohmu. Dia berhenti sebentar, matanya menatap wajah gadis itu penuh selidik, bahkan penuh harapan. Dia tadi sudah mendengar pengakuan gadis itu bahwa ia mencinta dirinya, dan dia ingin kepastian, ingin gadis itu mengulang pernyataan hatinya itu, kepadanya. Siang Buwe membalas pandang mata pemuda itu dengan heran, lalu menjawab, Tentu saja, kalau aku tidak berkata demikian, sekarang tentu engkau sudah mati terbunuh oleh ayah. Kalau kuakui engkau sebagai calon jodohku, tentu dia tidak akan tega membunuhmu. Jawaban ini jelas dan masuk akal, akan tetapi San Hang merasa terpukul dan kecewa. Akan tetapi, kau-kau bilang bahwa engkau cinta padaku. Tanda petik. Wajah gadis itu tiba-tiba berubah merah dan ketika ia mengangkat mukanya, ia tersenyum. Ah, betapa bodoh engkau, tuaku. Kalau aku tidak mengaku begitu, mana ayah mau percaya? Sudahlah, yang penting sekarang ini adalah mencarikan obat untuk menyembuhkan lukamu. Kalau tidak mendapatkan pengobatan yang tepat, dalam waktu satu tahun engkau akan tewas, tuaku. Mari kita pergi dan akan ku carikan obatnya. San Hang tadi menundukkan mukanya agar tidak nampak oleh gadis itu betapa jawaban gadis itu tadi menusuk jantungnya, membuat mukanya seketika pucat sekali. Ah, dia yang tidak tahu diri. Bagaimana mungkin seorang gadis seperti Ang Siang Bwe dapat mencinta seorang pemuda bodoh dan miskin seperti dia? Harapan yang tolol dan hampa. Tidak usah, Nona, biarkan aku pergi. Aku dapat mencari sendiri obatnya. Ah, engkau akan gagal dan engkau akan mati. San Hang tersenyum pahit. Kalau memang demikian, apa salahnya aku akan mencari obatnya, tidak usah menyusahkan dirimu. Dia bangkit berdiri. Tuaku, engkau akan gagal. Biar suhaumu sendiri, Tian San Ngao Sian, takkan mampu menyembuhkan lukamu. Di dunia ini, hanya ada dua orang yang mampu menyembuhkan akibat pukulan Hekin Pesan. Orang pertama adalah ayahku karena dia memang tahu dan memiliki obatnya. Orang kedua adalah aku sendiri karena aku saja yang mengetahui siapa selain ayahku yang akan mampu mengobatimu. Biarlah, Nona, biarkan ku cari sendiri obatnya dan kalau aku gagal, paling banyak aku akan mati, kata pemuda itu yang sudah merasa amat nelangsa akibat putah hati. Hei, kau kenapakah siang Bwe meloncat ke depan San Hang dan menghadang, lalu menyentuh lengannya? Kenapa engkau menjadi begini berubah, Tuaku? Engkau menyebut aku Nona, dan engkau kelihatan seperti orang yang sudah bosan hidup. Sudahlah, harap jangan menggangguku lebih lama lagi. Aku, aku tidak membutuhkan bantuanmu, kata San Hang dengan suara mengandung kepahitan dan dia pun lalu melangkah lebar, menahan rasa nyeri di punggungnya dan meninggalkan gadis itu tanpa menoleh lagi. Siang Bwe berdiri termangu-mangu, tidak tahu harus berbuat apa, lalu ia menggerakkan kedua pundaknya, lalu duduk kembali di atas rumput dan bibirnya cemberut, mengomel. Dasar pemuda tolol. Tanda petik. San Hang masih dapat menangkap pomelan ini dan hatinya terasa semakin tertusuk. Memang dia tolol. Tolol sekali untuk menaruh harapan, untuk merasa tertarik dan jatuh cinta kepada seorang gadis seperti Siang Bwe yang demikian tinggi hati, putri seorang datuk sakti yang menjadi musuh besarnya. Huh, sungguh dia tak tahu diri, tidak malu tadi sempat berdebar jantungnya karena gembira mendengar gadis itu cinta padanya, memilihnya sebagai calon suami dan mati-matian menentang ayah sendiri. Masih melambung harapan besar dalam hatinya bahwa gadis itu benar-benar cinta padanya. Huh, kiranya hanya tipu muslihat saja. Nah, habislah sudah lamunan kosong. Pecah dan lenyaplah sudah gelembung halayal. Tanpa mempedulikan rasa nyari yang masih menusuk, San Hang memaksa kedua kakinya untuk lari cepat. Akan tetapi, baru satu mil lebih dia berlari, rasa nyari di punggungnya tak tertahankan satu agi dan dia pun terpelanting jatuh, terengah-engah dan merangkak duduk menahan sakit, tidak mempedulikan buntalan pakaiannya yang terbuka ketika dia terjatuh itu dan nampak emas dan perak berkilauan di antara pakaiannya. Dengan kepala pening dan napas sesak San Hang melihat ada dua orang laki-laki, datang menghampirinya. Dua orang berwajah bengis yang membawa golok di pinggang. Wah, banyak emas dan perak seru orang di antara mereka yang kumisnya tebal. Benar. Dia kaya raya. Ini makanan lezat. Ikan kakap. Kita bunuh dulu dia, baru kita larikan hartanya. San Hang menjadi marah. Kiranya dua orang ini adalah perampok-perampok atau orang-orang jahat yang segera timbul pikiran untuk membunuh dan merampok begitu meti mereka melihat emas dan perak. Maka, dia pun cepat bangkit berdiri dan membentak patah hati dan kemurungannya karena kekecewaan melihat kenyataan bahwa siang Bwe tidak benar-benar cinta padanya itu membuat San Hang menjadi marah sekali. Kalian ini dua orang penjahat laknat. Pergilah dan jangan mengganggu aku suaranya cukup berwibawa, akan tetapi rasa nyari yang menusuk punggung membuat dia menyeringai dan menahan napas. Melihat ini, dua orang besar itu saling pandang lalu tertawa bergelak. Hahaha, engkau orang berpenyakitan masih mempunyai suara keras? To aku, dia hanya menggertak kita. Hayo kita sikat saja bentak orang kedua yang kedua matanya merah. Melihat sikap mereka, dengan marah San Hang mengerahkan sinkangnya dan melangkah maju hendak memberi hajaran kepada mereka. Akan tetapi tiba-tiba dia mengeluarkan keluhan panjang. Begitu mengerahkan tenaga sinkang, punggungnya seperti ditusuk pedang rasanya hingga dia terhuyung ke depan. Pada saat itu, si kumis tebal menyambutnya dengan pukulan tangan kanan ke arah dagunya. Duk pukulan itu keras sekali, membuat tubuh San Hang yang sudah lemas tak bertenaga itu terjengkang dan terbanting ke belakang. Matanya berkunang dan dia masih mencoba untuk bangkit duduk. Biarpun pukulan itu keras sekali menimpa dagunya, namun tidaklah senyeri punggungnya. Pada saat dia menggunakan sisa tenaganya untuk merangkak bangun, simeti merah sudah menghampirinya dan kakinya menendang dengan pengerahan tenaganya. Des sekali lagi kepalanya kena ditendang. Demikian keras tendangan itu hingga kembali tubuhnya terlempar, terjengkang dan dia pun terbanting untuk kedua kalinya. Bumi rasanya terputar, akan tetapi juga sekali ini, rasa nyeri tendangan tidak mengalahkan rasa nyeri di punggungnya. San Hang masih melihat dengan metu berkunang betapa dua orang itu mencabut golok mereka. Toh aku, tubuhnya kuat juga. Pukulanmu dan tendanganku tidak membuat dia mampus. Sebaiknya kita penggal saja lehernya dengan golok. Benar, biar lekas selesai kata kunis tebal. Mereka berdua menggerakkan golok mereka, siap memancung kepala San Hang yang sama sekali tidak berdaya. Begitu dua batang golok itu menyambar tiba-tiba saja dua buah senjata itu berhenti di tengah udara. Sesosok bayangan berkelebat, dua buah tangan yang cepat menotok ke arah lengan yang memegang golok dan sebuah kaki melakukan tendangan dua kali dengan kecepatan kilat. Duk. Duk. Dua tubuh itu terpental dan terguling-guling sampai beberapa meter jauhnya. Mereka merayap bangun, akan tetapi orang yang baru datang itu sudah menyambar dua batang golok yang tadi terlepas, mengayun golok-golok itu ke arah pemiliknya. Kep. Kep. Dua orang itu terjengkang dan tewas dengan dada tertembus golok masing-masing. San Hang masih dapat melihat bahwa yang menyelamatkannya adalah Siang Buwe. Dia mengeluh lirih dan terkulai lemah, pingsan. Ketika dia siuman dan membuka mata, gadis itu sudah bersimpuh di dekatnya, memijit-mijit kedua pundaknya. Melihat San Hang siuman, Siang Buwe berkata halus. Jangan sekali-kali engkau mengerahkan Sin Keng. Itulah pantangan yang keras, dapat memperpendek umurmu. Akibat pukulan Hek In Pei San memang demikian, dilarang mengerahkan Sin Keng sebelum sembuh. Kenapa-kenapa engkau menolongku? Pertanyaan aneh. Gadis itu memandang wajahnya dan tersenyum sambil mengusap wajah yang berpeluh itu dengan sehelai sapu tangan sutra yang berbau harum bunga. Kenapa? Karena engkau memerlukan pertolongan. Lehermu nyaris terbacok golok-golok itu. San Hang bangkit duduk, ditopang oleh Seng Buwe. Dia melihat ke arah dua orang yang telah menjadi mayat, dan menarik napas panjang. Gadis ini sungguh lihayakan titik tetapi juga ganas sekali amat mudah membunuh orang. Kau? Kau bunuh mereka? Mengapa tidak? Apakah kau lebih senang kalau mereka membunuhmu, atau membunuhku? Mereka itu orang-orang jahat, keji dan pengecut, menyerang orang yang sedang terluka parah, layak dibunuh seribu kali. San Hang tidak membantah, merasa akan kalah berbantah dengan gadis ini dia menatap wajah yang nampak semakin manis itu. Nona, kenapa engkau menolongku? Bukankah engkau tidak cinta padaku? Eh, apakah orang baru boleh menolong orang lain kalau ia mencintanya tuaku? Aku suka padamu, aku kagum padamu dan aku kasihan padamu, juga mendongkol dan gemas. San Hang tersenyum pahit. Bukan cinta yang diperolehnya, melainkan suka kagum, dongkol dan kasihan. Mengapa? Aku suka karena engkau jujur dan hatimu bersih, tidak berpura-pura dan tidak cabul, tidak merayu. Aku kagum karena engkau memiliki ilmu silat yang tinggi, nyaris menandingi ayah sendiri. Aku kasihan padamu karena... karena engkau memang patut dikasihani. Dan aku dongkol, jengkel padamu karena engkau keras kepala. Tapi tidak kau cinta? Tanda petik. Gadis itu memandang dengan mat lebar. Cinta? Tentu saja tidak dan belum. Tuaku, kau kira semudah itu orang jatuh cinta? Kita baru sehari bertemu dan berkenalan. Kita belum saling mengenal, bagaimana mungkin aku jatuh cinta? Untuk jatuh cinta, aku harus mempelajari dulu atak-watak orang itu dengan baik dan pula, dalam hal cinta-mencinta, tidak sepatutnya kalau aku, ah, tuaku, engkau tahu aku seorang wanita. Seharusnya prialah yang lebih dulu mengulurkan tangan. Airh, sudahlah, bukan saatnya kita bicara tentang cinta. Lu kamu bertambah parah. Mari kita pergi. Aku yang akan mencarikan obat untukmu. Kecuali ayah, setahuku hanya seorang saja yang akan dapat mengobatimu, dan orang itu adalah orang yang paling jahat di dunia ini. Orang yang paling curang, paling berbahaya dan paling sombong. Dia adalah Tung Hai Kian Ong, Raja Pedang Laut Timur, Bu Silem. Raja Pedang itu memiliki ilmu kepandayan tinggi, bukan saja ahli pedang yang sukar dicari tandingannya, akan tetapi juga memiliki ilmu pengobatan dengan jarum-jarum mas yang akan mampu menyembuhkan lukamu. Tanda petik. San Hang mengerutkan alisnya, mengingat-ingat. Suhu Pek Cilang Yoksian pernah bercerita tentang Datuk Sesat Timur itu, akan tetapi menurut suhu orang itu berwata aneh, memandang rendah orang lain, tidak mau tunduk kepada siapapun juga dan termasuk jahat. Gadis itu tersenyum. Lebih dari itu malah. Pendeknya, hanya akulah yang akan dapat memaksa dia untuk mengobatimu, tuaku. Tapi, nona, bagaimana caranya? Ih, engkau sungguh membuat perutku panas. Satu di antara yang menjengkelkan hatiku adalah karena kau menyebut aku nona-nona. Engkau bukan bujangku dan aku bukan nonamu. Melihat gadis itu marah-marah, San Hang cepat berkata, maafkan aku, we-emoi. Tanda petik. Nah, itu baru enak didengar. Aku pun belum pernah bertemu dengan Tung Hai Kiamong. Akan tetapi aku akan mencari akal agar dia mau mengobatimu. Mari kita pergi, tuaku. Gadis itu membantu San Hang mengumpulkan barangnya yang berceceran, bahkan ia menggendong buntalan pemuda itu di punggungnya, disatukan dengan buntalan pakaiannya sendiri, lalu membantu San Hang bangkit berdiri. Sejenak San Hang merasa betapa jantungnya berdebar ketika gadis itu merangkul dan membantunya bangun, dengan tubuh yang begitu dekatnya sehingga dia dapat merasakan kehangatan tubuh itu dan tubuh yang mengeluarkan bau yang sedap baginya. Tapi, kenapa kau melakukan semua kebaikan ini, we-emoi? Kenapa kau mau susah-susah? Tanda petik. Gadis itu memandang wajah San Hang beberapa lamanya. Senjak telah mendatang, cuaca mulai menjadi redup. Ia menjeleng kepalanya. Entahlah, aku sendiri tidak tahu mengapa aku begini mempedulikanmu. Mungkin karena rasa suka itu atau rasa kagum itu, mungkin juga karena kasihan. Tanda petik. Terima kasih telah menonton.